Jalur Kereta Api Bandara Belakangan justru muncul tim apraisal yang melakukan pendataan di lapangan dan sudah mengajukan nilai ganti rugi secara sepihak. Warga mengaku merelakan lahannya terkena proyek besar untuk kepentingan negara. Warga berkeinginan dalam memberikan kompensasi harus disesuaikan dengan harga pasar. Namun yang terjadi warga tak pernah dilibatkan dalam kesepakatan awal dan hanya diminta untuk menandatangani baik menerima atau menolak tanpa ada musyawara harga. Dalam pertemuan sebelumnya yaitu untuk penandatanganan persetujuan apraisal, nilai ganti rugi yang disampaikan oleh tim apraisal jauh dari harga di pasaran. Selanjutnya warga ingin bertemu dengan dinas terkait termasuk BPN untuk mengklarifikasi berbagai permasalahan pembebasan lahan ini untuk disampaikan kepada tim apraisal. Termasuk mengenai harga per meter yang belum sesuai dengan harapan warga. Seperti misal lahan di tepi jalan hanya dihargai 1,3 juta rupiah per meternya. Padahal transaksi penjualan terakhir jauh diatasnya setelah ada bandara. Begitu juga dengan harga ganti rugi lahan sawah justru ada yang lebih murah dari lahan tanah pekarangan. Karena ini kepentingan negara, tapi kepentingan bandara ini bisnis terus bisnis loh ini. Bukan untuk bisnis, bukan bandara bisnis. Hanya kami minta bagaimana proses itu diperbarui, ditinjau ulang. Pengkuran ini pihak-pihak tidak tahu. Yang kedua itu juga tentang penentuan harga. Ini sangat jumlah, banyak tadi kasus-kasus sama berjejeran itu harganya tidak sama. Satu SHU, S-SAM itu sama. Ini menjadikan gejolak di masyarakat. Kita cuma menampung aspirasi masyarakat dari masyarakat Kalibintung, terutama yang terdampak calon jalur rel ke bandara. Ya, warga minta bertemu dengan dinas terkait, misalnya dari BPN untuk mengklarifikasi tentang hal-hal apa yang perlu nanti disampaikan ke apresel. Ya, kemungkinan masih ada hal yang belum dicatat atau belum masuk dalam apresel.